Hari ini kita akan belajar apa arti daripada sebuah pelayanan. Karena orang Kristen orang muda yaitu Kristen yang melayani, masuk golongan yang dipilih. Ketika kita melayani, kita harus tahu bahwa pelayanan kita itu bukan pelayanan yang biasa. Karena kita masuk dalam golongan yang dipilih, artinya bahwa pelayanan bukan sebuah cuma tugas kita kemudian kita melayani, tidak cuma sekedar itu. Tetapi pelayanan itu harus mempunyai standar. Setiap gereja punya standar yang berbeda. Misalkan begini, beberapa gereja menerapkan prinsip kalau tidak ikut PA atau doa, tidak ikut doa dan sebagainya, atau bahkan ada yang juga mengatakan tidak ikut doa puasa atau tidak puasa, tidak boleh melayani. Itu standar-standar yang diadakan di dalam setiap gereja. Apapun standar dari gereja itu, tetap kita harus kembali juga pelayanan itu standarnya diukur dari firman Tuhan. Jika kita melanggar apa yang sudah ditentukan atau peraturan-peraturan yang ada, ada tiga tingkatan untuk supaya pelayanan itu standarnya jangan sampai menurun atau nilainya. Kita bicara tentang value. Jangan sampai nilai pelayanan itu menurun. Makanya ketika pelayanan itu tidak lagi memenuhi standar yang ada atau ada orang-orang yang tidak melayani dengan disiplin dan sebagainya, maka akan ada tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan nasihat. Di nasihati dulu. Kemudian setelah di nasihati tidak mau mendengar, tetap saja terus melanggar, maka akan mendapatkan teguran. Kalau teguran tidak bisa, tetap saja terus melanggar, tidak mau mendengar, maka akan mendapatkan disiplin atau disabatkan. Sabat artinya belum boleh melayani dulu untuk beberapa waktu. Saya menerapkan prinsip ini, bukan cuma di tempat ini, tetapi beberapa waktu saya memimpin, saya sudah menerapkan prinsip ini. Jadi tidak langsung disabatkan kalau salah. Ada levelnya, level pertama adalah nasihati dulu. Kalau di nasihati tidak berubah, ditegur. Tingkatannya lebih tinggi daripada nasihat. Kalau tidak mau dengar, tetap melanggar, akan terima sabat. Tidak boleh melayani dulu, duduk. Di dalam duduk itu, sabat itu ada yang dinamakan, sabat ini saya ingin sampaikan, sabat ini bukan hukuman. Tapi sabat ini adalah disiplin. Jangan salah mengerti tentang disabatkan. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak mengambil pelayanan untuk mensabatkan diri. Di situ saya banyak berkomunikasi dengan Tuhan, saya banyak memberikan waktu, mencari, mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jadi sabat itu tidak selalu artinya tentang dihukum. Bukan bicara tentang hukuman. Jadi sabat itu bicara tentang disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disciple. Apa arti disciple? Dimuridkan. Seperti seorang guru yang sedang mengajar anaknya, itulah disiplin. Itulah kita sedang mensabatkan. Supaya orang yang suka melanggar ini, jangan sampai berbuat pelanggaran lagi. Pelayanan akan menjadi tidak karu-karuan, karena tidak ada disiplin. Kita tidak perlu didisiplin, kalau kita bisa disiplin diri sendiri. Kita tidak perlu disabatkan, kalau kita bisa melayani dengan standar yang sudah ditentukan. Di dalam gereja, maupun di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai pelayanan itu kita anggap murah. Kalau hati sedang senang, ya kita mau melayani. Kalau hati tidak senang, mulai WA, selah hari ini saya kurang mood, saya tidak mau melayani. Jadi melayani jangan sampai kita diukur dari suasana hati kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Waktunya baik atau tidak baik, tetap sampaikan firman Tuhan. Waktunya baik atau tidak baik, tetap kita melayani Tuhan. Beberapa waktu ketika saya sedang sakit pada waktu itu, selagi saya masih bisa berdiri, saya melayani Bapak Ibu Saudara. Sampai di mimbar itu keringat dingin. Wah, tapi tidak sakit pada waktu pelayanan. Nanti ketika sudah pulang, ya sakit lagi. Kembali demam lagi. Pada waktu sedang di atas mimbar, wah melayani Tuhan kasih kekuatan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan kita lihat keadaan kita, kalau kita sedang baik, lagi happy, ya saya mau rajin melayani. Tapi kalau lagi tidak happy, ada masalah kita tidak mau melayani. Melayani jangan diukur dengan suasana hati kita. Kemudian melayani juga, kita harus melihat bahwa, jangan cuma karena ada acara besar, baru kita mau rajin pelayanan, walaupun banyak kegiatan, banyak kesibukan, kita langsung katakan, oke, saya pending semua kegiatan saya, karena saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, karena acara besar. Tapi ketika ibadah raya, ada tugas pelayanannya, sorry ya saya sibuk sekali, saya tidak punya waktu, saya punya ini, banyak sekali alasan. Itu sama dengan kita memandang rendah sebuah pelayanan. Makanya kita akan belajar. Hari ini temanya adalah, arti sebuah pelayanan. Yang pertama artinya adalah, kita melayani itu karena kemurahan Allah. Kita melayani karena Tuhan berkemurahan, kita melayani dia. Mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi pelayanan itu kita terima, karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melayani bukan karena kita hebat, karena kita banyak uang, karena kita punya jabatan dan sebagainya. Kita melayani karena kemurahan Allah. Mau banyak uang, mau jabatannya apa, pelayanan itu semakin kita rendah sebagai hamba, semakin tinggi Tuhan melihat. Semakin kita dilayani, semakin rendah di hadapan Tuhan. Justru yang paling tinggi dalam kerajaan Allah, yaitu mereka yang melayani sebagai hamba, yang terendah. Justru itulah yang tertinggi di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani, firman Tuhan katakan begini, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu Sudara, penuh dengan gesekan. Kita bertemu dengan berbagai macam karakter, kita diatur ini dan sebagainya. Kadang-kadang diatur itu tidak enak, lebih enak kita mengatur. Tapi ketika kita diatur, tidak cocok dengan keinginan kita, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak enak di hati. Makanya firman Tuhan katakan apa, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan itu harus jaga hati. Jangan sampai hati kita tercemari, karena kita melayani itu dengan hati. Ketika kita melayani itu keluar dari dalam hati. Makanya ada orang yang ketika melayani, hatinya tidak baik, mukanya juga tidak memberkati. Makanya Bapak Ibu Sudara, kita perlu belajar. Melayani itu jangan tawar hati. Artinya melayani itu harus jaga hati, jangan sampai hati kita tidak benar. Hati kita menghakimi orang lain dalam pelayanan. Kita mengatakan, oh orang ini tidak layak ini melayani. Kenapa dia tidak layak melayani? Karena dia banyak dosanya. Orang ini tidak layak melayani kenapa? Karena keluarganya tidak beres. Ya karena dia bercerai, tidak boleh melayani. Apa lagi? Orang ini tidak bisa melayani kenapa? Karena dia orang berdosa. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Kita yang ngomong ini, apakah sudah tidak ada dosa atau masih ada dosa? Tolong dijawab Bapak Ibu Sudara. Kita yang ngomong orang ini tidak boleh melayani, apakah kita yang ngomong ini sudah bebas dari dosa, tidak ada kesalahan, kita sudah paling sempurna atau masih ada dosa? Masih ada dosa. Tentu kita yang masih ada dosa, bukan tugas kita yang mengatakan tidak boleh melayani dan boleh melayani. Oleh karena itu, mari kita belajar. Apa yang Yesus lakukan ketika ada seorang wanita kedapatan bersinah pada waktu itu? Hukum yang berlaku pada waktu itu kalau ada orang yang bersinah, mereka harus melempari wanita itu dengan batu. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus di tempat itu, kemudian mereka melapor kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari batu karena dia kedapatan bersinah. pendapat Tuhan Yesus apa tentang hal ini? Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu berkatalah kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat sinah. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita lihat ayat 7 dulu. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 9 sampai 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus orang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan dimanakah engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Karena semua orang ketika mau lempar batu ditanya sama Tuhan Yesus, boleh lempar batu asal kalian tidak punya dosa. Kemudian mereka taruh batunya masing-masing karena mereka tahu diri mereka berdosa. Tidak ada yang melempari dia dengan batu. Kemudian Tuhan Yesus tanya, dimana mereka yang mau lempari batu? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Ayat 11. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tuhan Yesus saja tidak menghukum. Tuhan Yesus saja tidak mengadili, menghakimi. Kok kita manusia kadang seringkali kita menghakimi. Mengatakan orang itu tidak boleh melayani, tidak layak, tidak kudus. Padahal Tuhan sendiri tidak menghakimi. Tuhan tidak menghukum. Malah justru Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang suka menghakimi itu bertindak seolah-olah lebih daripada Tuhan. Jadi, kalau dihukum perjanjian lama, orang berbuat sinap, orang melakukan banyak dosa dan sebagainya, mereka harus dihukum. Tetapi kita hidup sekarang di dalam perjanjian baru. Di mana ketika ada orang berdosa, kita harus benci dosanya, kita harus benci perbuatannya, tetapi jangan benci orangnya. Kita harus belajar memisahkan itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-14, ini ada prinsip dalam kita melayani, supaya pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi, pelayanan kita itu tidak boleh menghakimi. Kemudian yang kedua, jangan sampai saudara kita jatuh, tersandung karena penghakiman kita. Ayat 18-19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara tidak menghakimi, dengan cara tidak menjadi batu sandungan, ia berkenaan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi, kalau ingin pelayanan kita berkenaan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh orang lain, jangan kita menghakimi. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian, ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi, pelayanan itu yang kita kejar adalah damai sejahtera. Itu yang pertama. Jadi, pelayanan itu harus saling membangun, mendatangkan damai, tidak saling menghakimi, tidak menjadi batu sandungan. Itu yang pertama supaya pelayanan kita, apa arti pelayanan? Pelayanan itu adalah sebuah kemuran Tuhan. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Dari seratus orang yang misalkan dipanggil, hanya sepuluh yang bisa masuk dalam golongan yang dipilih. Karena tidak semua bisa dipilih masuk dalam pelayanan. Dari sepuluh itu, mungkin cuma ada satu dan dua yang setia. Semakin lama, akan semakin masuk dalam masa penampian. Dimurnikan. Semakin dimurnikan, semakin sedikit jumlahnya. Makanya, Mbak Bapak Sudara, ketika kita masuk dalam golongan yang dipilih, ini jangan kita sembarangan. Tidak semua orang bisa masuk dalam pelayanan. Kita harus menghormati pelayanan. Kita harus menghargai pelayanan. Yang kedua, apa arti pelayanan? Pelayanan itu, melayani adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan nanti di sorga. Di sorga itu, yang kita kerjakan dari kekal sampai kekal adalah melayani. kalau kita tidak belajar melayani mulai daripada sekarang, saya khawatir nanti Mbak Ibu Sudara di sorga, nanti Mbak Ibu Sudara akan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dari kekal sampai kekal, kita hanya melayani Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kita hanya melayani dia. Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Jadi pelayanan kita sekarang ini adalah gambaran nanti kalau kita ada di sorga bagaimana? Ibrani 8, ayat yang ke-5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi pelayanan kita sekarang ini adalah gambaran nanti kita di sorga akan seperti ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersorak-sorai, bahagia, dan sebagainya. Jadi ibadah seperti sekarang ini ada Tuhan bersama dengan kita. Ini adalah gambaran nanti suasana di sorga seperti ini. Makanya ketika kita menyembah Tuhan itu seperti gambaran kita sedang di sorga. Kita melayani Tuhan sebagai singer, kita melayani Tuhan sebagai penyemput tamu, kita melayani Tuhan sebagai apa. Kita lakukan semua bukan untuk pendeta, bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Jadi prinsip dari pelayanan di sini adalah apa yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakan untuk Tuhan. latihannya sekarang dengan pelayanan yang kita ada dalam dunia ini. Makanya Bapak Ibu Sudar ketika kita sedang melayani, itu sama dengan kita melatih diri kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita nanti tidak akan merasa bosan lagi, kita tidak merasa kaku lagi, karena itu adalah gaya hidup kita, yaitu gaya hidup yang melayani, karena nanti kita di sorga kita melayani. Dikatakan apa tadi? adalah gambaran dari dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kema. Ingatlah demikian firmanya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Termasuk tak bernakal juga. Itu bicara tentang kerajaan sorga, bicara tentang kekristenan, bicara tentang segala suatu. Makanya prinsipnya adalah ketika kita melayani sekarang, kita sedang melakukan ini untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani untuk Tuhan, jadi tidak ada lagi yang bicara begini, oh kenapa saya pelayanan cuma di depan pintu penjemput tamu, saya cuma pelayanan di bagian luar, kenapa saya tidak melayani di mimbar sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, kenapa pelayanan saya di belakang. Kita tidak mengerti konsep pelayanan kalau kita berbicara seperti itu. Apapun pelayanan kita, mau penjemput tamu, mau singer, mau tamborin, kita lakukan semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi walaupun di belakang sana kita lakukan untuk Tuhan, mau di depan juga untuk Tuhan, saya yang menyampaikan firman juga untuk Tuhan. Ini adalah prinsip atau pelayanan kita akan diukur dari ini. mari kita lihat sama-sama. Kalau sepasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan ini, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Kalau melayani, mari melayani dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi pelayanan kita, kita belajar melayani dengan segenap hati. Menyampaikan firman Tuhan seperti saya pada hari ini, saya coba untuk melayani dengan segenap hati. Saya melayani dengan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Bapak-Ibu Saudara di luar sebagai penyemput tamu, lakukan dengan segenap hati. Benar-benar, berikan senyuman yang keluar dari hati kita. Berikan sapaan dan sebagainya. keluar dari dalam hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ad 24. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi melayani itu nanti akan ada upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita hambat. Kita hambat Tuhan, kita melayani, kita belajar untuk melayani. mulai sekarang. Kita baca di dalam Ephesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Perhatikan firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita ditugaskan dalam pelayanan, kita lakukan kita lakukan dengan taat, dengan ketaatan pelayanan kita, ditugaskan ini taat, tugaskan ini taat, tugaskan ini taat, kita taat dengan takut dan gentar, bukan kita kerjakan buat manusia, dikatakan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi kita ketaatan kita kepada otoritas, siapapun itu kita taat, karena kita mau taat sama seperti kita taat kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain ketika kita tidak taat kepada otoritas kita, berarti kita tidak taat juga kepada Tuhan. Orang yang tidak taat kepada otoritasnya, dia juga tidak taat kepada Tuhan. Tidak mungkin dia bisa taat kepada Tuhan kalau dia tidak taat kepada otoritas. Dikatakan taatilah Tuhanmu di dunia ini, takut dan gentar, tulus hati kita melayani, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang 6. Dan jangan dihadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi pelayanan itu bukan kita menyenangkan hati manusia. Saya mau melayani ini supaya nanti Pak Budi senang. Usahlah Bapak Bapak Sudara. Jangan menyenangkan hati saya. Tapi pelayanan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya dihadapan orang saja kita melakukan supaya menyenangkan hati orang kata Firman Tuhan. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak alam. Jadi kita lakukan pelayanan dengan segenap hati. Ayat yang ketujuh. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya. Jadi disuruh apa? Tidak ada sungguh tanpa rela lakukan dengan baik pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi sekali lagi ditegaskan dalam ayat ini kita sedang melayani dalam pelayanan kita memang otoritas yang menyuruh kita tapi kita lakukan itu kita tunjukkan ketaatan kita untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Dikatakan apa tadi? Menjalankan pelayanannya dengan rela seperti orang melayani Tuhan bukan manusia. Jadi Bapak Sudara kalau ada orang yang ingin melayani Tuhan caranya adalah yaitu tadi kita melayani dengan apa yang saat itu kita sedang ditugaskan dipercayakan mari kita melayani Tuhan dengan baik-baik. Dengan kata lain kalau kita memandang rendah pelayanan kita menurunkan standar pelayanan kita sedang menurunkan pribadi Tuhan dalam hidup kita kita sedang bermain-main dengan kasih karunia Tuhan kita sedang memandang rendah Tuhan di dalam hidup kita ini ada satu power statement seberapa penting Tuhan dalam hidupmu seberapa berharganya Tuhan dalam hidupmu itu akan menentukan pelayanan coba Bapak Ibu Sudara kalau perlu catat ini seberapa penting Tuhan dalam hidupmu seberapa berharganya Tuhan dalam hidupmu disitulah akan terlihat cara engkau melayani Tuhan kalau Tuhan engkau begitu hargai Tuhan engkau begitu sanjung Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupmu Tuhan itu begitu megah Tuhan itu begitu luar biasa maka pelayananmu akan seperti itu engkau akan melayani dengan sungguh-sungguh engkau akan melayani dengan segerak hatimu tapi kalau engkau menganggap Tuhan kadang Tuhan itu baik kadang tidak baik kadang apa makanya pelayanan kita juga akan mengikuti itu pelayanan kita akan tidak karuan-karuan ya, kita melayani tidak melayani, kita semau-mau kita-kita buat pelayanan kita karena kita punya pemahaman atau kita punya kedekatan dengan Tuhan atau kita punya penghargaan kepada Tuhan tidak baik, maka pelayanan kita tidak baik juga. Sekarang kita akan lihat yang ketiga yang terakhir apa arti pelayanan pelayanan adalah bukti dari ketaatan atau pelayanan kita harus didasari oleh ketaatan. Tadi kita sudah belajar tentang ketaatan di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-19 mari kita lihat. Satu kali Rasul Paulus dia mendengar tentang pelayanan daripada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, dengan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat di sana ketika diminta untuk pelayanan ini, dia taat melakukan itu ketika taat ada hasil luar biasa kemudian Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Roma Roma pasal 16 ayatnya yang ke-19 kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang sebab itu aku bersuka cita tentang kamu tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat jadi pelayanan itu didasari oleh ketaatan jadi kalau kita mau belajar taat belajarlah melayani karena ketika kita melayani kita belajar untuk taat kita belajar untuk menundukan diri taat itu tidak enak Mbak Bih Sudara taat itu dibutuhkan kerendahan hati taat itu dibutuhkan kerelaan hati tadi Firman Tuhan katakan kita melayani dengan hati yang rela taat itu walaupun tidak enak kita tetap mengerjakan taat itu walaupun kita berbeda pendapat kita tetap menjalankan pendapat otoritas kita itu taat kalau kita tidak menjalankan apa yang sudah ditentukan itu sama dengan kita tidak taat ketidak taatan itu sama dengan pemberontakan ketidak taatan itu akan mendatangkan banyak persoalan-persoalan di dalam jemaat makanya banyak jemaat-jemaat yang hancur banyak jemaat-jemaat yang terbagi dua banyak gereja yang tiba-tiba indan sebagainya kenapa? karena tidak ada lagi ketaatan kalau ada ketaatan tidak akan pernah ada perpecahan kalau ada ketaatan tidak akan pernah ada kehancuran karena ketaatan itu kunci dari sebuah pelayanan mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke 17 tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka siapa mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima menimbulkan perpecahan dan godaan sebab itu hindarilah mereka kalau bapak ibu saudara digembalakan di tempat ini sudah diletakkan dasar pengajaran jangan sampai ada orang lain yang merusak dasar itu ya apalagi orang itu misalkan pendeta A pendeta B pendeta C kita punya banyak kenalan pendeta atau kita suka nonton video-video yang lain dan sebagainya hotba-hotba di Youtube dan sebagainya tidak salah saya pun belajar tapi jangan sampai apa yang sudah diletakkan dasar itu kemudian kita yang sudah diletakkan dasar bertahun-tahun tiba-tiba harus kita bongkar demi ada orang lain yang berbicara A B kemudian pendeta pendeta yang ada di dalam gereja lokal bicara C kita menjadi bingung kita harus ikut pendeta yang mana pendeta A bicara ini pendeta B bicara ini pendeta C bicara ini apalagi menyangkut pengajaran dasar pengajaran dasar itu bicara tentang keselamatan baptisan air baptisan roh kudus ya itu pengajaran dasar kalau pengajaran dasar kita berbeda-beda nanti kita akan bingung kalau kita sudah bingung nanti akan ada kekacauan di dalam jemaat tadi firman Tuhan katakan apa merewaspadalah terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima yang dapat menimbulkan perpecahan jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang kita terima sehingga hati kita sudah tidak damai kita sudah tidak sejalan kita tidak sevisi lagi dengan gereja lokal kenapa? karena kita telah terima dari pengajaran yang lain makanya supaya kita tidak seperti itu kita harus berhati-hati kalau kita sudah terima satu pengajaran satu pengajaran saja jangan sampai kita terima dua pengajaran akhirnya kita menjadi bingung ajaran siapa yang kita harus terima ajaran siapa yang kita harus ikuti sama-sama semuanya punya dasar Alkitab sebagai jemaat biasa bingung saya bingung mau percaya siapa saya mau percaya dia ada dalam firman Tuhan juga semua dia jelaskan masuk akal gembahlah juga jelaskan begitu semuanya masuk akal saya sebagai jemaat bingung terlalu banyak pengajaran ini kok mereka tidak 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 sinkron dalam pengajaran makanya hati-hati dengan pengajaran karena ada pengajar-pengajar seperti itu tujuannya bukan untuk mendewasakan jemaat bukan untuk membangun jemaat tapi ayat yang ke-18 apa yang mereka lakukan kita harus menghindari orang-orang seperti itu kenapa ayat 18 sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus jadi ada orang-orang yang tidak melayani Kristus mereka ingin membangun diri mereka terlihat hebat mereka ingin membangun pelayanan supaya nama mereka yang terkenal mereka tidak melayani Kristus Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri jadi mereka melayani ujung-ujungnya supaya dapat berkat dapat uang dapat fasilitas dapat makanan sebagainya untuk perut saja pelayanan mereka hati-hati terhadap pelayan-pelayan Tuhan atau pendeta-pendeta terhadap hamba-hamba Tuhan yang melayani bukan melayani Kristus tapi melayani karena perut mereka dan dengan kata-kata yang muluk-muluk Firman Tuhan katakan apa? mereka mengajar dengan kata yang muluk-muluk muluk-muluk itu yang indah-indah yang besar-besar mereka sampaikan yang menyenangkan hati kita dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya mereka memanfaatkan orang-orang yang tulus hatinya hati-hati karena ini ya sekarang sudah akhir saman Bapak-Ibu Saudara kita melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran sekarang semuanya punya dasar ayat firman Tuhan kita sudah terima pengajaran kita digembalakan di tempat ini sudah puluhan tahun masih dalam waktu satu minggu satu bulan kita dipengaruhi dengan pendeta A pendeta B pendeta C kita mau meninggalkan pengajaran kita kita mau menghancurkan fondasi yang selama ini kita sudah bangun bersama cuma karena beda pengajaran supaya kita tidak beda pengajaran yaitu kita batasi kalau kita belajar dari internet jangan semuanya diterima kita ambil patokannya firman Tuhan bahkan saya ingin mengatakan kalau ada khutbah yang saya khutbahkan selama ini kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara bisa tolak itu Bapak-Ibu Saudara jangan dengarkan itu kalau khutbah yang saya khutbahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan jadi patokannya adalah firman Tuhan bukan pendetanya ukurannya bukan pendetanya tapi patokannya adalah firman Tuhan jadi saya ingin mengingatkan sekali kalau ada khutbah yang saya pernah khutbahkan atau yang saya sedang khutbahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan tolak Bapak-Ibu Saudara karena ukuran kita adalah firman Tuhan supaya kita satu pengajaran supaya kita bisa menuju satu tujuan karena kita tidak bisa menuju satu tujuan kalau pengajaran kita beda makanya Bapak-Ibu Saudara hati-hati terhadap hamba-hamba Tuhan yang datang tidak lewat pintu mereka masuk lewat jendela seorang gembala masuk lewat pintu selama ada otoritas di dalam gereja lokal dia harus masuk lewat pintu masuk lewat pemimpin di gereja lokal itu kalau dia tidak masuk lewat pemimpin tiba-tiba dia menghampiri jemaat-jemaat lewat jendela itu bukan gembala firman Tuhan katakan dia pencuri perampok dia dikatakan seperti serigala berbulu domba jadi hati-hati Pak Yusudara kita harus kita harus waspada terhadap hal itu saya bersyukur saya punya banyak kenalan hamba-hamba Tuhan di tempat ini ketika mereka ingin datang kepada beberapa jemaat mereka menelpon saya Pak saya bisa datang ke keluarga ini boleh saya katakan datang aja dia sebagai gembala minta izin kepada gembala untuk datang kepada jemaat-jemaat atau domba-domba yang digembalakan di gereja Petra berarti dia adalah gembala karena sebelum melakukan sesuatu dia minta izin dulu makanya itu yang dia gembala saya bisa membedakan mana gembala mana yang tidak tapi kalau ada yang tiba-tiba masuk tanpa minta izin itu bukan gembala firman Tuhan katakan itu pencuri makanya hati-hati babi saudara karena kita semua selalu berpatokan dengan firman Tuhan makanya kita belajar nilai-nilai dari pelayanan supaya pelayanan kita semakin berkualitas tahun depan tahun 2020 pelayanan kita harus lebih baik gereja Petra harus lebih baik dalam cara melayani dalam cara segala sesuatu harus lebih baik kita tingkatkan kualitas kita kita tingkatkan standar kita kita tingkatkan segala sesuatu karena kita ingin memberi yang terbaik bukan untuk manusia bukan supaya kita dapat tepuk tangan orang hebat gereja Petra Kendari hebat bukan cuma untuk itu kita lakukan tapi kita lakukan itu untuk Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik mari kita melakukan yang terbaik Tuhan memberkati kita semua terima kasih 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 terima kasih